Saya ingin jelaskan dulu apa itu kongkas pendidungan. Kongkas pendidungan anak sebagai berkumpulan. Dulu namanya Yayasan. Dulu Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Pusat. Namanya buku gitu. Rakan Nasional Perlindungan Anak Sekampung. Anakmu adalah anakmu, cucumu adalah cucumu. Anak kita bersama mari kita jaga. Di mati-mati. Dabung dengan pelibadannya. Dari pelibadannya, kebocas yang di kota. Tapi, yang satu ketidakadilannya karena jalan sempurna. Betul. Hampir 100 km. Presiden saja tidak. Karena setiap orang bebas berkontanisasi, berserikat dan berkumpul. Ini lorak-kumpulnya. Supaya pengasemangan dilihat bahwa pengasemangan itu mempunyai kekuasaan yang terdiri. Termasuk mengubah dan menyesatai anggaran daripada kita. Dari anggaran dasar itu ada pada di tangan oleh Bapak Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak Pusat merupakan berkumpulan dari lembaga perlindungan anak di tindak provinsi. Di tindak provinsi, kaupaten, dan kota di Indonesia. LBA merupakan lembaga eksekutor program kerja. Serta perpandangan, perpandangan, dan mitra kerja dari konak perlindungan anak di daerah. Jadi kalau Anda melakukan tindakan-tindakan yang menyangkut perlindungan anak adalah bagian dari konak perlindungan anak. Jadi tidak bisa lepas. Jadi mungkin iya dikubahkan. Bapak, semuanya beko, semuanya tidak bisa. Saya sebutkan kekuasaan 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 kekuasaan. Kebetulan saya akan di kekuasaan 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 kekuasaan. Jadi saya sempat-kakak bisa disampaikan oleh Pak 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 Pak. Kalau yang akan mereka tanyakan atau mitakan dari tuamu konak-anak, masalah sebuah dengan jenis kita ya, Labus Daeruat Anak. Untuk menindungi anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran ke anak Indonesia secara mandiri